Hitungan 1-8 dimasukkan pelan-pelan, 1-8 ditahan pelan-pelan, 1-8 dikeluarkan pelan-pelan Ini adalah konsepsi penyadaran diri, itu awal Selain rogo kita pada saat di pertama berbuat meditasi pun harus dipersiapkan Jadi bentuknya seperti ini Saya merespon ke Ginnarto, merespon penjelasannya tentang meditasi karena ini sangat krusial banget Jadi kan sambil menikmati rokoknya Jadi yang pertama yang harus ditemukan seorang pelaku yogi dalam proses meditasi adalah menemukan kedamaian, ketenangan Baru kemudian kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk Seperti itu kurang lebihnya ya Pertanyaan pertamanya begini Apakah ketika kemudian seseorang itu sudah tenang, seorang sudah damai, sudah menemukan kebahagiaan batin Itu akan berimplikasi positif terhadap finansial yang didapat Terus kemudian kesulitan-kesulitan yang selama ini dialami Problem-problem kehidupan menjadi lebih tertata dengan baik Begitu Ginnarto Justru itulah mengapa kekuatan batin itu harus diasah Kita itu punya kekuatan batin yang ada dari lahir Yang tadi digambarkan oleh Adi Ariari Sifatnya di selatan Daksina Awal mula perjalanan ilmu Kalau kita akan tahu tentang bakat, minat, dan kesempatan Kan umumnya teman-teman sekarang bicaranya secara modern begitu ya Bakat, ya punya bakat Mengapa bakatnya ini tidak digali? Bakatnya tidak hanya sekedar hobi Tapi di sana kekuatan batin yang sudah memberikan penuntun Bahwa ia akan diciptakan lahir untuk apa, untuk siapa, dan harus bagaimana Di situ ia akan tahu Apa yang harus saya dermakan Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini Sehingga kita tentu akan mendapatkan satu kesimpulan Bahwa sebenarnya dalam kehidupan kekuatan lahir itu Kita sudah disiapkan Pangupo Jiwo dan Pangupo Rogo Sehingga kesimbangan lahir itu tentu akan membawa kesehat Sehat jaswani, sehat sukmawi, sehat ekonomi Ini kan unsur hidup Jangan takut Pasti semua akan terbabar Karena Sang Mal tahu sendiri Kita sudah mempersiapkan diri Untuk mengapa dilahirkan Untuk apa dilahirkan Dan harus bagaimana kita dilahirkan Justru di itulah kita akan bisa mengerti Kita diciptakan untuk menjadi apa Sehingga di sana kita akan mengerti bahwa Dalam kehidupan ini Kita harus segera menarik diri Untuk kembali belajar sadar Bahwa kita harus membawa kehidupan ini Dalam tiga kesimbangan Sehat jaswani, sehat sukmawi, sehat ekonomi Nah kehidupan kanuruhan Atau perniagaan Atau nanti justru kita akan mendapat keberuntungan Yang tidak serta-merta bunda bandi Tapi sudah ngetutnya rosok Nah dari situlah sebenarnya Sang Utusan Sang Sesuro Atau Joko Suruh itu Mendarmakan hidupnya Jangan sekali-sekali Nanti kita terjebak oleh kehidupan yang diperjudikan Kita hanya mencari untung dan rugi saja Tidak memikirkan ilmu pengetahuan-pengetahuan hidup Sebagaimana Sang Jiwa Si Aku dari Bima Suci Mendapatkan kanugerahan sejatinya Ia akan sadar sebagai putra yang dilahirkan Oleh Ibu Kunti Tali Berata Jadi jangan merasa kecil Dan merasa tidak bisa membabar kehidupan ini Dengan baik dalam perjalanan hidupnya Justru disitulah Kita akan mendapatkan tantangan-tantangan dari kehidupan ini Dan kita harus bisa mengadakan penyelesaiannya sendiri Dan kita menyadari akan kita itu punya kekuatan yang seperti apa Bagaimana dan seberapa besar Sehingga ilmu yang terbabar oleh Dolimo Ilmu Residurna Akan membabarkan kuning moyo Atau ilmu atau jiwa yang membabarkan tentang kejayaan Sifat keemasan Sehingga kita terus mengkaji hidup ini Suka belajar Suka menelaah Suka berbuat Karena semua kehidupan yang gumelar ini sebenarnya adalah Saling membutuhkan Yon Saibu kalau piantun ada tukang potong rambut Ada dokter Di antaranya saling membutuhkan Kehidupan yang saling membutuhkan ini Perlu kekuatan batin Penyentuhan rasa untuk saling mengisi Di sana ada terprosiro Unggah-unggu Jadi ada kemauan, kebersamaan untuk bisa wujud Dalam membabar lagu Untuk apa kita Ditaramakan Didupkan ini Urip Uruk Harus bisa ngurapi Harus diurapi Dengan apa? Api Semangat repelita Api suci Kalau semua buku-buku dipotong-potong Kemudian hanya ditunggu Tanpa di Beri godok dengan air atau dibakar Tetap belum gambu Maksudnya tadi yang genijaya membabarkan sifat api repelita hidup Dengan terahnya namanya pasak Atau pasaknya bumi Atau pakunya bumi Itu pinunjul sebagai manusia pinulai Dan justru dari situlah kita akan memaham Nah dari utusan sang rosso Yang membabar rosso karso cipto tadi Kita bisa memposisikan diri Di celah-celah kehidupan mana Kita bisa berdua Dengan kondisi yang seperti apa Saya yakin dengan keseimbangan jiwa yang linue Yang sadar Yang mengerti Ia akan mampu Buanya Janganlah kita putus asa Di tanah jawa Biji dilempar aja hidup Tinggal kita harus menggulung entah Itu yang saya aturkan Semoga tetap bersemangat Untuk mempelajari Menyadari tentang kita dilahirkan Untuk menjadi manusia Sebagai Joko Kemudian gini Kinarto Supaya teman-teman ada gambaran jelas Kira-kira teknik meditasi yang bisa dikonsumsi Untuk umum Bagi teman-teman pemula begitu Itu tipsnya seperti apa Untuk memulainya Kalau tadi kan sudah diberikan saran Di patirtan-patirtan misalnya Begitu atau bisa di rumah Tapi ada gemericik air Misalnya Itu kan bisa dikrit di rumah masing-masing Cuma nanti cara duduknya Cara memulainya Itu yang pertama Dan yang kedua Barangkali Mbokyo dikasih cerita Saya dulu ketika meditasi awal-awal itu juga Misalnya tidak merasakan apa-apa Tapi kemudian setelah seiring berjalannya waktu Konsisten Itu bisa merasakan apa saja Gitu loh Supaya Ada Apa ya Tumbuh Semangat Yang luar biasa Bagi teman-teman Untuk menemukan kedamaian Ketenangan dalam Proses meditatif Seperti itu Ya Dalam Proses awal Meditasi itu Kita akan Gulung Artinya Gelar dan gulung Sementara kita Berangkat meditasi Dengan menenangkan diri Bukan berarti Mengosongkan diri Saya yakin Kalau kosong itu Susah Susah sekali Dan itu Tidak mungkin Bisa dilakukan Oleh seorang pemula Tentu karena Daya hidup Sang Agni tadi Membawa daya Sehingga kita Lebih cenderung Memusatkan Perhatian Makanya Tindak kepatirtan Jangan Langsung mandi Dilihat dulu Dari jauh Direnungkan Direkam Daya hidup itu Direkam Kalau bisa Ning Artinya dengan Suasana yang Tidak ramai Dengan hari-hari Yang di Katakan hari Baik Nah Manusia itu Tidak terlepas Dari waktu Ada Kata simbol Ben Artinya Tidak terlepas Oleh waktu Sehingga Seorang yogis Pemula Diminta Untuk Betul-betul Disiplin Akan Waktu Ya Dulu Saya aturkan Mengapa Sang sumber Sinar Terang Pencerahan Batin Itu Digambarkan Dengan Biar padang Wisrah Bahwa sumber Dari segala sumber Cahaya Itu Yang baga Suara Baik Mereka Yang Pinter Maupun Yang Dikatakan Tidak Pinter Adil Bagu Yang Mampu Tidak Mampu Mereka Sadar Bahwa Pagi Hari Itu Adalah Sumber Dari Segala Sumber Cahaya Yang Dikatakan Yang Bakas Suara Makanya Kaum yogis Jam 6 Pagi Itu Diupayakan Untuk Menghadap Ke Timur Nyun Pepadang Urib Tanpa Itu Tidak Bisa Real Itu Nyata Kita Tidak Bicara Masalah Agama Tapi Ini Kepudaya Kena Sinar Matahari Atau Tidak Harus Kena Panjaran Sinar Matahari Boleh Kalau Bisa Harus Ada Di Tempat Tanah Lapang Artinya Tanah Lapang Yang Luas Yang Bisa Apa Namanya Mendapatkan Sinar Terang Sikapnya Kalau Menghadap Timur Yang Saya Bu Ya Sedak Meditasi Itu Golek Selamat Bahasa Sederahnya Gitu Golek Selamat Selamat Lahiran Sangat Batin Dalam Kehidupan Ini Sehingga Di Dalam Kekuatan Poncobayu Di Dada Kasampurnan Hidup Ini Selalu Dibabarkan Dengan Angin Angin Kasampurnan Yang Urip Yang Punya Hubungan Langsung Dengan Sang Mah Hidup Kalau Putus Putus Angin Putus Nafas Sehingga Kita Terpanggil Atau Mati Nah Angin Inilah Salah Satu Konsep Dasar Yang Tidak Bisa Dilepas Oleh Sang Pengula Untuk Belajar Spiritual Karena Angin Ini Nanti Yang Masuk Kedalam Kekuatan Batin Sehingga Dikatakan Mar Digambarkan Dengan Semar Napas Masuk Karena Sudah Menerima Kanugerahan Batin Yang Disebut Kinoroyakti Keluarlah Marti Artinya Di Kekuatan Batin Ini Kita Sudah Mengerti Menyadari Akan Nilai Nilai Dari Mana Dari Jalan Masuknya Nafas Sehingga Sang Yogis Itu Cara Pengatur Pengambilan Nafasnya Harus Berhitung Hitungan Satu Sampai Delapan Dimasukkan Pelan Pelan Satu Sampai Delapan Ditahan Pelan Pelan Satu Sampai Delapan Dikeluarkan Pelan Pelan Ini Ini Adalah Konsepsi Penyadaran Diri Itu Awal Selain Rogo Kita Pada Saat Di Pertama Berbuat Meditasi Pun Harus Dipersiapkan Jadi Bentuknya Seperti Ini Empat Penjuru Tadi Yang Saya Sampaikan Ada Lur Papat Lima Pancer Tadi Yang Kakak Kawah Di hari-hari Itu Diajak Serta Empat Penjuru Diajak Manembah Kehadapan Sang Mahidup Ini Kalau Bisa Disini Coba Bagi Seorang Yang Mulai Belajar Pada Saat Pengambilan Nafas Ini Diputuk Hidup Dibawa Ke Yang Manek Sambu Atau Kekuatan Sang Mahidup Kemudian Diturunkan Pelan-pelan Ke Dengan Sifat Dengan Apa Sifat Kita Membabarkan Kehidupan Ini Kita Telah Terlahir Di Dunia Ini Untuk Apa Kita Dilahirkan Mengapa Kita Dilahirkan Dan Bagaimana Kita Berbuat Untuk Masa Dharma Bekti Dilahirkan Di Dunia Apa Mengapa Dan Bagaimana Tentulah Kita Pertama Kali Itu Nyun Pangapuro Atau Minta Maaf Atas Kehidupan Yang Selama Ini Mungkin Diluar Dari Kesadaran Kita Kita Telah Mendarmakan Kehidupan Ini Mungkin Jauh Dari Harapan Harapan Orang Tua Harapan Guru Harapan Sang Maha Pencipta Sendiri Dengan Istilah Pencerahan Diri Itu Ada Ini Kemudian Setelah Begini Kiri Ini Di Bawah Artinya Ini 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 Mengadap Surya Ini Punya Makna Mendarma Baktikan Terlahir Di Dunia Untuk Menyentuh Bumi Artinya Mendarma Baktikan Kehidupan Bahwa Hidup Ini Adalah Kesempurnaan Untuk Mencapai Alam Paswitan Nanti Alam Waktu Kita Pulang Nanti Itu Di Apa Hanya Hidup Inilah Yang Nantinya Dipertaruhkan Ilmu Itu Untuk Urip Bukan Untuk Bakti Karena Ilmu Itu Dipakai Untuk Hidup Mencari Kesempurnaan Sang Hidup Untuk Berdharma Bakti Kepada Para Semua Makhluk Menyentuh Bumi Sekali Waktu Memandang Yang Surya Sebentar Pelan Saja Tidak Usah Lama Lama Disitu Kemudian Dipejamkan Menyentuh Lihat Bumi Terus Dilatih Tidak Harus Terpejam Nanti Disana Belajarlah Untuk Ngetut Kekuatan Rosol Kekuatan Batin Itu Angka Awalnya Seperti Nah Pada Pada Saat Nanti Tadi Pagi Kita Sudah Menyuun Kanugerahannya Pepadang Urib Yang Bagas Woro Atau Yang Surya Tadi Nanti Hadap Keselatan Itu Ini Dibalik Begini Nyuun Gini Menghadap Selatan Mengapa Ke Kaiblat Selatan Karena Selatan Kaiblat Bumi Bumi Yaman Tadi Saya Matur Lor Itu Kasifat Ibu Yang Disimbulkan Dengan Celeng Srenggi Etan Itu Kasifat Ilmu Pengetahuan Yang Digambarkan Oleh Sapi Sapi Itu Kan Rojo Koyo Semua Kita Menceritakan Tentang Kesuburan Itu Sapi Artinya Di Selatan Keselatan Menghadap Nyuun Itu Kalau Nanti Kemudian Jam 12 Sampai Jam 1 Siang Jadi Waktu Harus Betul Betul Tekun Kalau Tidak Tekun Bagaimana Kita Bisa Menyesuaikan Dengan Sang Waktu Itu Sendiri Berarti Waktu Itu Harus Konsisten Harus Konsisten Enggak Sembarangan Karena Setiap Waktu Itu Ada Rahasia Ada Daya Bagaimana Kita Akan Mendapatkan Daya Di Rahasia Sang Waktu Tadi Atau Energi Dari Sang Waktu Tadi Harus Dalam Paling Tidak Itu Dilakukan Sampai 7 Hari Berturut Turut Sehingga Kita Wais Ajek Bisa Menyesuaikan Dengan Sang Waktu Karena Waktu Itu Adalah Kehidupan Sang Betara Kala Betara Itu Sinar Kala Itu Waktu To Pag To Terima kasih. Terima kasih.